Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Z Channel Youtubenya Ojek Online Di video kali ini saya akan membahas beberapa Komentar para Customer nih Penumpang kita nih Yang mana kadang suka merugikan Driver ya dari komentarnya ini Yang dibintang 1 lah segala macem Dan kadang itu gak pada tempatnya Ada yang memang pada tempatnya Tapi banyak juga yang gak pada tempatnya Dan berakhir merugikan Driver hingga akhirnya driver diputus Nitra Oke langsung aja nih yang pertama Kalian bisa baca dan lihat di sebelah sini juga ya Oke kita bacain aja Disini ada bintang 1 Dan komentarnya terima kasih mas drivernya yang baik Dan sangat membantu dalam menemukan tempat Sesuai lokasi kirim Dan juga sudah amanah dalam menyampaikan Pesanan tadi semoga bertambah terus Rizkinya mas Jadi disini komentarnya ini positif ya Tapi disini ada bintang 1 Nah ini yang gak pada tempatnya Ya gitu ya kan Disini komentar kalian itu memang positif Tapi kenapa harus di bintang 1 gitu loh Kalau memang kalian komentar yang seperti ini Kasih bintang 5 Kayak gitu Jadi komentar positif Bintangnya juga positif Gitu oke selanjutnya Nah disini ada lagi nih Ini gak pada tempatnya nih ya Ini ada Dia ucapin terima kasih ya kan Tapi disini bintang 1 Nah ini sama aja nih Sama aja istilahnya Kurang puas sama pelayanan si driver tadi gitu loh Nah Oke selanjutnya Disini ada bintang 2 Dan Saya sudah kasih catatan di aplikasi Namun diabaikan oleh driver gojek Hingga antar pesanan Salah lokasi Buat lama pesanan Sampai ketujuan rumah saya Nah disini Ada bintang 2 Dan disini Dia notnya Bahwa catatannya Si driver ini Salah lokasi Dan Bikin lama pesanannya gitu Jadi untuk mas drivernya Ataupun ya Rekan-rekan ojol Dimana pun berada Kalau memang ada Not atau catatan bersendiri Kalian baca lah gitu ya Kalian harus lebih teliti lagi lah Jangan sampai terjadi seperti ini ya kan Kan rugi juga kita kan Si customer rugi Dan kita juga sama-sama rugi yang ada kan gitu Ya customer ruginya kenapa Ya otomatis dia lama Pesanannya Jadi waktu terbuang Mungkin nunggunya lama Sudah lapar Segala macem kayak gitu kan Nah jadi tolonglah Untuk lebih teliti lagi ya Buat teman-teman Ya Ini kita buat sharing aja ya kan Oke next Ada lagi Dari Bintang 3 nih Kurirnya baik dan ramah Tapi bintangnya 3 ya kan Ini juga gak pada tempatnya nih ya Jadi Harusnya bintang 5 lah Kayak gitu kan Apa susahnya kalian menungin bintang Sampai 5 Gitu loh Oke next Disini ada bintang 2 lagi nih ya Disini ada komentarnya bahwasannya Driver tidak sesuai Ibu saya ketakutan Karena driver pakai topeng Wajahnya tertutup Nah ini ya gambarnya ya Kalian bisa lihat Hahaha Disini di bintang 2 ya Karena drivernya begini ya kan Apa namanya Pakai topeng full gitu Jadi Topeng tangkora Ibunya jadi ketakutan Kayak gitu Ya otomatis takut lah Satu Memang Ya takutnya nih Gak sesuai orangnya Gitu kan Drivernya Disini komennya juga bagus ya Driver tidak sesuai Ibu saya ketakutan Karena driver pakai topeng Nah ya kalian Kalau memang Ngocek Ataupun lagi On beat Ya sewajarnya aja lah Pakainya Kalau memang pakai masker Masker gitu loh Gak usah pakai topeng Topeng yang Rapet kayak gitu Yang ada kan Pestamanya jadi takutan Kayak gitu Oke next Disini ada bintang 1 Disini juga Komentarnya Bahasamu kurang sopan bos Gue juga driver Wah disini Bahasamu kurang sopan bos Gue juga driver gitu ya Jadi kayak gimana ya Dia sesama driver Tapi komen ke Driver yang udah ngantarin Dia ini negatif Kayak gini gitu loh Ya kalau memang lain kali Ada hal yang kurang sopan Atau gimana pun Tolong dibicarakan aja lah Ditegur langsung aja bang Abang kan driver gitu kan Otomatis kan abang paham lah Gimana pergaulan driver di jalan Segala macem Ya kan Yang sampai Yang kayak gini Jadi memecah belah Kita sesama driver gitu Ya satu Bintang 1 juga Otomatis kan abang tau nih Hukumnya gimana nih Di bintang 1 sama Customer Kenapa abang lakuin Kayak gitu Kalau memang ada hal yang Gak perlu dilakuin Gak usah lah Dan Kalau memang harus diluruskan Ya luruskan langsung Ngomong langsung Secara gamblang gitu ya Itu baru gentle Sama driver Ya kan Oke next Ini ada bintang 1 lagi nih ya Lemot jalannya lambat Terus motornya bikin badan sakit semua Saya gak mau lagi order Atas nama bapak ini Nah disini Lemot jalannya lambat Terus motornya bikin sakit semua Mungkin shock breakernya itu Mungkin shock breakernya itu udah Apa ya Gak mental gitu Eh mental gitu ya Jadi udah mati ya Udah bocor gitu ya Ini si customer kecewa dan ngerasa Apa ya Dirugikan gitu Karena Satu lemot badannya sakit semua Kalian ya Kalau memang shock breaker kalian itu udah Istilahnya udah jelek Istilahnya gak layak lah ya Gak layak buat dipakai ngojek Daripada kalian harus jalan pelan-pelan Terus jaga perasaan drive Stammernya Jangan sampai mental Ya kalau ada duit atau gimana Tolong ditabung aja lah Ditabung buat Ya dikit-dikit buat Ngeganti sih shock breaker tadi Kalau memang gak bisa kebeli baru ya Ya Bawa ketukang service shock breaker Kan banyak juga ya kan Nah yang lebih Harganya agak miring Nah itu baru solusi Ya kan Daripada dikomentar kayak gini Kalian resikonya bisa lebih besar Daripada kehilangan shock breaker loh Kalian bisa kehilangan pekerjaan Kayak gitu ya Oke selanjutnya Disini ada bintang satu lagi Diberitahu jalan yang tidak macet Malah membantah dan nyopirnya jadi kasar Diberitahu titik jemput terlewat Malah marah Lalu atlet-atlet itu mundur ya Tidak memperhatikan belakang Akibatnya nyerepet motor di belakang mobil Oh jadi si customer ini punya jalan alternatif Sampai si drivernya malah gak mau Malah bantah Nah kemudian dikasih tahu titik jemput kelewat Marah kayak gitu ya Mundur Malah kena mobil Nah ini Agak gimana ya Kalau Dibilang ini harus Kalian tuh harus hati-hati lah ya kan Yang pertama kalau memang SOP nya si Gojek tadi Kalau memang kalian bawa penumpang itu gimana Pasti kalian tanyakan kan Ini ada jalan alternatif atau jalan lain kayak gitu Atau memang harus ngikutin google map aja Seperti itu kan biasa Bagi driver kalian punya tawaran seperti itu kan Kalian tawarkan aja lah Pertama kalau memang si customer punya jalan alternatif Ya ikutin aja apa maunya kayak gitu Namanya kita bagi driver ini kan pelayanan ya Pelayanan dan standarnya ada di pelayanan itu Ya ikutin aja lah Ya ikutin aja lah maunya si customer ini kayak gimana Toh nanti Komen ke kitanya juga bagus gitu kan Pelayanan bagus segala macem yang kayak gitu Ya mudah-mudahan kayak gitu komennya Dan ya namanya kita sebagai driver ya Kita ikutin aja standar operasionalnya di Gojek bagaimana Di Grab bagaimana Kayak gitu ya Oke selanjutnya Disini ada bintang satu Driver mengeluh karena titik antar Hanya beda sedikit Lalu meminta tip tambahan Jadi disini si customer ini minta Mungkin minta Apa namanya Kadang kan banyak customer yang suka Bang maju lagi bang Kayak gitu ya Rumah saya gak jauh kok dari Dari sini Tinggal misalkan 300 meter kayak gitu Dan lalu si drivernya Mungkin minta tambahan gitu Minta tambahan tip gitu kan Disini kita gak diperkenankan ya Buat para driver ya Kita gak diperkenankan buat minta tip tambahan gitu Biasanya sih Kalau yang hal-hal yang kayak gini Kalau memang Gak terlalu jauh atau apa gitu Si customer ini ya Biasanya ngertiin ya kan Biasanya ngertiin nih si customer Kalau memang menurut dia terlalu agak jauh Yang kayak gitu Tapi ada juga memang Yang kadang gak ngerti sama sekali Minta maju lagi Tapi majunya itu jauh banget Yang kayak gitu Kadang ada aja Ya namanya driver bang ya Udah resiko Ya kan Mau gimana pun ya Ya begini yang kita geluti tiap hari gitu kan Namanya watak orang beda-beda Tapi yang rejeki kan gak dari situ aja bang ya Jadi rejeki itu Istilahnya Yang gak dari satu orang ini ya Mungkin di orang berikutnya Yang kayak gitu Ada aja ya bang ya Jadi gak Gak murni Dan Gak harus dari Satu orang tersebut Oke demikian aja Untuk video kali ini ya Terima kasih Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Salam satu aspal Bye Bye Sampai jumpa